Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Kesempatan hari ini kita akan lanjutkan Pembahasan kita masih dalam Masalah Nafkah Memberikan nafkah yang wajib Kepada orang-orang yang Menjadi tanggungan kita Nafkah Secara istilah maknanya adalah Kewajiban Seorang Kewajiban seorang Untuk mencukupi kebutuhan Terhadap orang yang Menjadi tanggungannya Baik dari istrinya, anak-anaknya Atau sesuatu yang dimilikinya Sebab-sebab Sebab-sebab nafkah ini Ada tiga, yang pertama adalah Sebab pernikahan Seorang ketika menikah Dengan seorang wanita Maka wajib baginya untuk memberikan nafkah Kemudian ada juga sebab Karena kekerabatan Karena nasab Seperti seorang Seperti seorang bapak Terhadap anaknya Atau seorang Saudara Laki-laki Bapaknya Saudara perempuannya Atau seorang anak Bapaknya yang telah tua Sudah tua Rentah Kemudian Juga Nafkah ini Disebabkan karena Memalik Kepemilikan Seperti Seorang memiliki budak Atau Binatang ternak Maka Ada kewajiban baginya Untuk memberikan nafkah Kemudian kemarin Kita pilih membahas sedikit Masuk kepada Pembahasan yang menyangkut dengan Pembahasan bapak Pernikahan Yaitu Nafkah seorang wanita Yang telah ditalak Nafkah bagi wanita Yang telah ditalak Maka Wanita yang telah ditalak Ini Ada dua kemungkinan Apakah talaknya Talak roji'i Talak satu Dan talak dua Atau Talak sudah talak tiga Talak ba'in Maka Wanita yang ditalak Masih dalam talak satu Atau talak dua Atau talak roji'i Namanya Masih berhak suaminya Untuk Ruju kembali Kepada istri Yang ditalak satu Talak dua Maka tetap ada Kewajiban Bagi suami Untuk memberikan nafkah Kepada istrinya Wajib Bagi suami Memberikan nafkah Kepada istrinya Yang telah ditalak Roji'i Karena Wanita yang ditalak Roji'i Atau istri yang ditalak Roji'i itu adalah Masih dalam satu Sebagai Sebagai istrinya Kemudian Ya kadang kedua Yaitu wanita yang ditalak Tapi talaknya adalah Sebagai talak tiga Talak ba'in Atau ba'in kubroh Yang tidak boleh kembali lagi Kecuali Istrinya Atau mantap istrinya tersebut Telah menikah Kemudian dicerikan kembali Kemudian boleh kembali lagi Ini namanya talak ba'in Kalau seorang wanita Atau seorang istri yang ditalak ba'in Talak tiga Maka Tidak ada lagi Kewajiban memberikan Nafka kepadanya La nafka talaka Walasukna Tidak ada kewajiban baginya Untuk memberikan Nafka kepadanya Tidak ada kewajiban lagi Untuk memberikan juga Tempat tinggal kepadanya Ilah Kecuali Wanita Atau istri yang ditalak ba'in tersebut Dalam keadaan hamil Dalam keadaan hamil Maka Setakat ulama Ketika wanita yang ditalak Atau istri yang ditalak Dalam keadaan hamil Setakat ulama Masih ada kewajiban Bagi seorang Suami atau mantan suaminya Untuk memberikan nafka Kepada istri yang ditalak ba'in Dalam keadaan hamil Kenapa? Karena Berhubungan dengan janinnya Karena janin ini nanti Dia akan Menisbahkan kepada bapaknya Kemudian Bapaknya ini bertanggung jawab Kepada Janin yang dikandungi Oleh istri yang terlitarak Karena Janin ini adalah Tanggung jawab dari seorang bapak Memberikan nafkah Kalau masih dalam perut ibu Ibunya Maka tidak mungkin Dia bisa memberikan nafkah secara langsung Kecuali Harus melalui perantaran ibu Oleh karenanya wajib bagi Suami Yang telah mentalak istrinya Talak tiga Yang dalam keadaan hamil Wajib untuk memberikan nafkah Kecuali istrinya Lin janin Disebabkan karena janin Yang masih ada dalam perut Ibunya tersebut Sebagaimana wajib baginya Kalau sudah keluar janin tersebut Untuk memberikan nafkah Kepada Anaknya yang Dilahirkan dari ibu Yang telah Dicelekannya Ini sepatutnya Kemudian ada permasalahan Di sini Apakah Apakah nafkah seorang wanita yang hamil Itu yang telah ditalak Hamil Apakah Diberikan nafkah disebabkan karena janin Atau karena wanitanya Atau karena istrinya yang telah ditalak Kalau kita mengatakan bahwasannya Memberikan Nafkah Kepada istri yang dicerai Itu disebabkan karena janin Maka 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 meskipun istrinya tersebut Dalam keadaan nusus Atau asat Maksudnya mantan istrinya tadi Dicebabkan karena Dia tidak taat kepada suaminya Nusus Melakukan sesuatu yang Mencemari kehormatan suaminya Maka wajib Tetap wajib baginya dia Untuk memberikan nafkah kepada Istrinya Di sebelumnya Karena janin Yang ada Di perut ibu tersebut Dan ini adalah pendapat yang roji Bahwasannya Meskipun Keadaan bagaimanapun Istri yang telah ditalak Kalau dalam keadaan hamil Wajib bagi dia Untuk memberikan Nafkah kepada istrinya Yang telah Mantan istri yang telah ditalak tersebut Dalam keadaan hamil Ini disebabkan karena Janin yang dikendung Istri yang telah ditalak tersebut Sebab Kalau dia tidak memberikan nafkah Berarti dia Sama saja Melalikan kewajibannya Suaminya tersebut Kepada Anaknya yang masih menjadi janji Untuk ibu dan istrinya Kalau dia tidak memberikan nafkah Berarti dia 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 Atau menyanyiakan Menyanyiakan Atau tidak memperhatikan Atau mengabaikan Sesuatu yang menjadi tanggung jawab Tanggung jawab Dari Bapak tersebut Disebabkan karena janin yang masih ada Di perut Ibu yang telah diceraikan Kemudian Ada satu masalah Juga Jika seandainya Wanita yang diceraikan tersebut Dalam keadaan Ketika diceraikan Dianggap bahwasannya Karena dulu tidak ada namanya USG Yang USG Dalam keadaan tidak ditahu Mungkin Kerjaannya di desa Bukan di kota Yang tidak ada alat Sinar X Yang bisa Bahwasannya ada di perut Ibu ini Apakah sudah ada Baik atau tidak Janin atau tidak Kemudian Ketika Untuk mencerikannya Tidak ada Tanda-tanda Bahwasannya Dia Sedang hamil Tidak ditahu Bahwasannya Sang hamil Kemudian Selama itu Wanita yang disalah Tiga Diceraikan Selama itu Dia tidak membutuhkan Nafkah Karena Tidak ada Tanda-tanda Ternyata Setelah berlalu Tiga bulan Ternyata Wanita ini Yang diserikan Tadi itu Ternyata dia hamil Ada janinnya Atau empat bulan Ada janinnya Maka Ya Apa yang harus dijawabkan Oleh seandainya tersebut Maka disebutkan Maka wajib Bagi suami Untuk memberikan Nafkah Kepada Istrinya Yang Dicarai tadi Yang tadi Tidak disangka Dia hamil Ternyata dia hamil Wajib memberikan Nafkah Kalau Kumpahnya sudah berjalan Tiga bulan Empat bulan Dia tidak memberikan Nafkah Kepada istrinya Maka Itu wajib Baginya Untuk Memberikan Nafkah Selama Tiga bulan Selama Tiga bulan Kepada Istrinya yang dulu Ketika Dianggap Diceraikan Dianggap Tidak hamil Ternyata hamil Karena ini Gantian Karena ini Merupakan Sama saja Seperti Utang Utang Bagi Bagi Seorang Suami Kepada Istrinya Yang Telah ditalah Dalam Keren hamil Terima Jadi Wajib Baginya Untuk Memberikan Infak Kalau Rata-rata Infak Melang Sebulan Katakan Kepada Istri Yang Telah Ditalak Katakan 500 ribu Infak Sebulan Untuk Janin Anak Memelihara Janin Anak Yang Maka Dia Harus Kalau Tiga bulan Dia Tidak Pernah Dia Merupakan Utangnya Berarti Satu Juta Setengah Dia Kembalikan Bayarkan Kepada Istrinya Yang Telah Ditalak Tersebut Kemudian Jadi Tidak Boleh Bagi Sesuami Ayo 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 Tidak Boleh Bagi Sesuami Untuk Menahan Nafkah Kepada Istrinya Yang Telah Hal Tersebut Yang Telah Ditalak Iyala Iyata Dar Harajal Janin Allah Si Laisal Lahu Janbul Karena Ini Akan Memudaratkan Kepada Janin Yang Dikandungi Oleh Perus Tersebut Padahal Janin Tersebut Laisal Lahu Janbul Dia Tidak Memiliki Dosa Sama Sekali Dan Janin Itu Ketika Lain Nanti Akan Dinesbahkan Kepada Bapaknya Bahwasannya Ini Anaknya Fulan Bin Fulan Dinesbahkan Kepada Bapaknya Bapaknya Nanti Menjadi Walinya Kalau Wanita Dalam Pernikan Jadi Tetap Ada Kewajiban Bagi Bapaknya Untuk Memberikan Napkah Kepada Istri Tersebut Yang Telah Ditalah Kemudian Kalau Ada Yang bertanya Kapan Keseorang Wanita Tersebut Terputus Pemberian Napkah Kepadanya Kapan Keseorang Wanita Tersebut Terputus Pemberian Napkah Kepadanya Ini Meskipun Ada Khila Kulama Seperti Kalau Seorang Wanita Berpergian Berpergian Untuk Memulis Hajahnya Sendiri Tanpa Izin Suaminya Maka Terlepas Pemberian Napkah Kepadanya Atau Seorang Istri Dia Pulang Sendiri Ke Rumah Orang Tuanya Tanpa Permisi Dengan Suaminya Maka Terlepas Wajiban Untuk Memberikan Napkah Kepadanya Jadi Ada Khila Tetapi Pendapat Yang Suha Adalah Seorang Suha Tidak Terputus Memberikan Napkah Kepada Istrinya Kecuali Dalam Satu Keadaan Yakni Ketika Istrinya Nusus Nusus Itu Artinya Dia Bermakasih Kepada Suaminya Atau Mukhalifatul Amriha Amri Menyelisih Perintah Suaminya Suaminya Mengatakan Demikian Dia Tidak 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 Sebagaimana Disebutkan Dalam Ayat Al-Quran Wallah Ditahafuna Nusukhuna Jika Engkau Mengkhawatirkan Wanita Wanita Atau Isri Mitu Berbuat Nusus Maka Ingatkan Ladiya Kemudian Hijra Ladiya Dari Tempat Tidurnya Kemudian Pukul Ladiya Dari Pukulan Yang Tidak Membekas Atau Tidak Menyakiti Ini Dalil Yang Dijerikan Ulama Bahwasannya Wanita Yang Nusus Atau Istri Yang Nusus Yang Azad Yang Dia Bermaksud Kepada Suaminya Atau Tidak Tidak Kepada Perintah Suaminya Dalam Perintah Yang Mubah Maka Dalam Karena Demikian Dia Nusus Maka Tidak Ada Kewajiban Bagi Suami Untuk Memberikan Nafkah Kepada Istrinya Jadi Ada Pun Kali Si Istri Dia Keluar Untuk Satu Kebutuhan Hajat Atau Dia Berkuasa Sunnah Tanpa Minta Isin Dengan Suaminya Maka Mendapatkan Wajib Masih tetap Suami Memberikan Nafkah Kepada Istri Kecuali Kalau Si Suami Dalam Paling Mikian Anda Suami Amar Suami Melarang Istrinya Jangan Melakukan Shafar Suami Melarang Suaminya Jangan Melakukan Shafar Istri Tersebut Dia Tidak Dengar Perintah Suaminya Dia Bershabar Dia Tidak Dengar Suaminya Dia Bershabar Nakulu Maka Kita Mengatakan Antinasis Antinasis Maka Kamu Adalah Seseorang Wanita Inusus Membantah Atau Menyelisi Perintah Suami Maka Dalam Karena Demikian Ketika Sabar Tidak Perlu Tidak Dipajukan Untuk Memberikan Nafkah Kepada Istri Inusus Nusus Kemudian Yang Berikutnya Pembahas Tentang Nafkah 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 Dari Dari Wanita Yang Ditinggalkan Dalam Keadaan Wanita Yang Ditinggalkan Suaminya Dalam Keadaan Meninggal Suaminya Ditinggal Atau Diceremati Suaminya Wanita Yang Meninggal Suaminya Namanya Cerai Tapi Meninggal Suaminya Dia Menjadi Janda Karena Meninggal Suaminya Jadi Bagaimana Nafkah Dari Si Istri Yang Meninggal Suaminya Yang Dia Harus Ehdar Menunggu Empat Bulan Setu Hari Di Rumah Suaminya Siapa Yang Akan Berikan Nafkah Kepada Istrinya Yang Ketika Meninggal Suaminya Dia Harus Masa Berkabung Selama Empat Bulan Setu Hari Di Rumah Suaminya Jadi Jadi Kita Maksudnya Seorang Suami Ketika Dia Meninggal Dunia Maka Warisan Yang Ditinggalkan Oleh Suami Yang Meninggal Tersebut Dari Kartanya Bertindah Kepada Ahli Warisnya Maka 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 Semua Warisan Ditinggalkan Oleh Suaminya Atau Si Laki-laki Ini Maka Menjadi Milik Dari Ahli Waris Semuanya Berserikat Ahli Waris Menjadi Miliknya Nanti Ada Pembagian Masalah Masalah Faraih Kalau Istri Memiliki Anak Ditinggalkan Suaminya Maka Bagiannya Ada Anaknya Maka Bagiannya 1 per 8 Kalau Tidak Memiliki Anak Maka Bagiannya 1 per 4 Dari Harta Peninggalan Suaminya Kemudian Kalau Seandainya Kalau Seandainya Dalam Keadaan Si Istri Ini Dalam Kadaan Hamil Dalam Kadaan Hamil Kemudian Ya Meninggal Suaminya Maka Wajib Baginya Untuk Berkabung Selama Dia Belum Melahirkan Anaknya Siapakah Yang Memberikan Nafta Kepadanya Apalagi Warisan Belum Dibagi Kenapa Belum Dibagi Warisan Karena Dalam Fiki Warisan Ketika Anak Ketika Ada Yang Hamil Amil Waris Misalkan Si istri Hamil Belum Bisa Dibagi Warisannya Karena Belum Ditahu Apakah Anaknya Ini Yang Lahir Laki-laki Atau Perempuan Dia Hidup Meninggal Maka Ini Harus Diketahui Dulu Jadi Ditunggu Jadi Pembagian Warisan Itu Dicertunda Sampai Dia Melainkan Istrinya Kalau Laki-laki Baru Dibagi Sesuai Dengan Pembagian Pembagian Paraid Dan Asolah Yang Dimana Disebutkan Dalam Fiki Paraid Atau Fiki Mawaris Fiki Warisan Ditunggu Dalam Masa Tunggu Ini Siapa Yang Memberikan Warisan Kepada Istri Yang Ditinggal Mati Suaminya Disini Ada Beberapa Kejadian Jadi Harta Harta Yang Diambil Untuk Memberikan Nafkah Kepada Istri Yang Ditinggal Mati Suaminya Adalah Harta Yang Diambil Dari Warisan Tersebut Harta Yang Diambil Jadi Orang-orang Ahli Waris Sepakat Untuk Memberikan Nafkah Dulu Kepada Istri Yang Sambil Menunggu Sambil Menunggu Anaknya Anaknya Ini yang Dilahirkan Karena Tidak Bisa Membagi Warisan Sebelum Anaknya Lahir Karena Kalau Laki-laki Berbeda Hitungannya Hanya Lahir Kalau Perempuan Berbeda Hitungannya Atau Kalau Dia Lahir Dalam Meninggal Dunia Atau Meninggal Memang Di Perutnya Dan Ada Hitungan Hukumannya Semua Jadi Tunggu Dulu Supaya Ketika Dia Lahir Baru Bisa Ditentukan Bahwasannya Bagian-bagian Daripada Dari Warisannya Yang Akan Dibagi Dari Bagian-bagian Alihwarisnya Jadi Dalam Karena Demikian Maka Ya Si Istri Yang Menunggu Masrah Berkabungnya Juga Maka Yang Warisan Alihwaris Nafkah Itu Diambil Dari Turma Atau Turma Dari Peninggalan Warisan Yang Ditinggalkan Oleh Suaminya Tersebut Yang Yang Belum Dibagi Yang Belum Dibagi Jadi Nafkah Itu Nafkah Itu Diberikan Misalkan Kita Memberikan Pakaian Kepada Isteri Yang Hamil Tersebut Isteri Yang Ditinggalkan Hamil Memberikan Tetap Memberikan Tempat Tinggal Yang Sesuai Kepadanya Jadi Demikian Jadi Bisa Saja Diberikan Nafkah Perhari Kepadanya Dihitung Berapa Perhari Dia Menentukan Nafkah Ini Kalau Dalam Keadaan Nisya Atau Sikok Jadi Pertikeyan Atau Si Istri Yang Ditinggalkan Dalam Keadaan Wafat Maka Si Istri Meminta Banyak Yang Setiap Hari Dia Butuh Ini Banyak Kemudian Alih Waris Mengatakan Tidak Itu Sudah Perlebihan Maka Untuk Menentukan Hal Ini Maka Dipanggillah Hakim Diajukan Kepada Hakim Nafkah Yang Sehari Harusnya Diberikan Kepadanya Berapa Ini Semuanya Kalau Bisa Dalam Kedan Uruf Atau Dalam Kedan Damai Atau Dikendaki Maka Boleh Bagi Si Suami Ahli Waris Untuk Sepakat Ahli Waris Untuk Memberikan Nafkah Setian Kepada Istri Yang Ditinggalkan Dalam Untuk Menunggu Masa Ejah Atau Masa Sampai Dia Melahirkan Anaknya Tersebut Sampai Dia Melahirkan Anak Tersebut Baru Tidak Ada Kewajiban Nafkah Baginya Hanya Masih Ada Kewajiban Untuk Memberikan Kewajiban Untuk Untuk Bagian Dari Harta Warisan Yang Ditinggalkan Oleh Mantan Suaminya Kemudian Juga Dalam Masalah Nafkah Disini Disinggung Nafkah Itu Bukan Cuma Makanan Bukan Cuma Makanan Tapi Juga Al-Qiswah Pakaian Pakaian Disini Pakaian Disini Ada Dua Pendapat Memberikan Kepakaian Kepada Istri Yang Wajib Jadi Ada Pendapat Ulama Bagaimana Batasan Ukuran Kita Memberikan Pakaian Kepada Istri Kita Pendapat Sebagian Ulama Mengatakan Batasannya Adalah Sekali Setahun Kita Memberikan Pakaian Kepadanya Sekali Setahun Kalau Di tahun Terus ada Dua musim Maka Berikan Dia Pakaian Untuk Musim Dingin Dan Berikan Pakaian Untuk Musim Panas Ini Ukurannya Ukuran Standarnya Memberikan Pakaian Kepada Istri Dalam Setahun Dua Kali Kalau Dalam Setahun Terus ada Dua Musim Maka Berikan Dia Dua Pakaian Pakaian Musim Dingin Dan Pakaian Musim Panas Ada Juga Sebagai Ulama Berpendapat Barusanya Memberikan Pakaian Kepada Istri Tidak Dibatasi Setahun Satu Dua Kali Batasannya Adalah Kiswatu Bibalai Hadil Kiswati Hal Balai Sa'um Lan Tabla Pakaian Yang diberikan Apakah Sudah Lusuh Atau Tidak Ini Ukurannya Pendapat Kedua Kewajiban Memberikan Pakaian Kepada Istri Apakah Pakaian Sudah Lusuh Atau Tidak Misalkan Kalau Dalam Tahun Kain Yang Diberikan Kain Yang Bagus Dan Tahun Tidak Pernah Lusuh Maka Cukup Satu Saja Ini Pendapat Yang Kedua Dari Pendapat Ulama Ada Pendapat Yang Lain Dan Pendapat Ini Lebih Lebih Cocok Dan Lebih Pantas Yaitu Pendapat Yang Dikembarikan Kepada Uruf Uruf Atau Perkara Yang Ma'ruf Di Daerah Tersebut Di Daerah Sekitar Kita Kalau Urufnya Di Sekitar Kita Bahwasannya Seorang Wanita Itu Minimal Dalam 6 Bulan Sekali Kita Berikan Pakaian Atau Minimal Dalam 4 Bulan Sekali Kita Berikan Pakaian Boleh Kita Berikan Pakaian Yang Jelas Uruf Ini Ukurannya Uruf Ini Laysa Urfan Makhian Pak Ambil Bukan Uruf Yang Dilarang Maksudnya Uruf Yang Dilarang Uruf Yang Mungkin Membawa Kepada Perkara Yang Mubazir Mubazir Jadi Setiap Ada Datang Model Baru Wajib Berikan Setiap Ada Bagian Datang Model Baru Wajib Berikan Uruf Yang Makhia Antu Uruf Yang Bertentangan Dengan Makasir Sakia Uruf Yang Dilarang Uruf Yang Uruf Bagi Orang Yang Mubazir Janganlah Kalian Menjadi Orang Yang Mubazir Kata Allah Orang Mubazir Itu Temannya Jadi Ini Uruf Kalau Mubazir Uruf Yang Bertenangan Dengan Sarif Jadi Jadi Kita Kembalikan Kira-kira Oh Ini Kendara Ini Seorang Istri Itu Diberikan Pakian Dalam Setahun Berapa Kali Ya Kalau Nanti Lebaran Haji Atau Lebaran Apa Lebaran Aksa Atau Lebaran Fitri Maka Itu Uruf Berarti Dua Kali Dua Kali Dalam Setahun Diberikan Istri Baju Yang Baru Ya Ini Uruf Tapi Itu Pun Kita Kembalikan Dapada Kemampuan Suami Tersebut Tetapi Ukurannya Adalah Ukurannya Adalah Jangan Sampai Istri Itu Memakai Pakaian Yang Sudah Lusuh Itu Terus Sampai Berapa Tahun Itu Terus Pakaian Jadi Ini Adalah Sesuatu Yang Menyempitkan Seorang Istri Tersebut Seorang Istri Kalau Kita Mengambil Pendapat Yang Pendapat Yang Sampai Pakain Lusuh Baru Diberikan Lagi Jadi Kita Kembali Kepada Uruf Dalam Masalah Selain Kemudian Masalah Ketika Ketika Suami Tidak Tidak Bisa Memberikan Napkah Kepada Istrinya Apakah Suami Tidak Ada Di Tempat Atau Ada Di Tempat Tetapi Dia Tidak Bisa Memberikan Napkah Kepada Istrinya Padahal Napkah Ini Adalah Zim Matuk Ubah Kiatun Wahia Bimadar Bimushabati Addaid Padahal Napkah Ini Termasuk Tanggungan Suami Yang Wajib Baginya Kepada Istrinya Dan Ini Sama Atau Dermisalkan Sebagai Utang Suami Karena Itu adalah Tanggungan Tanggungan Namanya Zim Utang Suami Kepada Istrinya Kalau dia Tidak Memberikan Napkah Kepada Istrinya Maka Ketika Seorang Istri Tidak Mendapatkan Napkah Atau Seorang Suami Tidak Mampu Untuk Memberikan Napkah Kepada Suaminya Ketika Seorang Suami Tidak Bisa Memberikan Napkah Kepada Suaminya Seorang Suami Tidak Bisa Memberikan Napkah Kepada Kepada Istrinya Apakah Karena Keadaannya Sangat Susah Suaminya Sampai Dia tidak Bisa Dikenap Kepada Istrinya Tidak Ada Usahanya Atau Tidak Ada Maka Pencahayaan Istrinya Tidak Bisa Mendapat Kementerian Suaminya Maka Dalam Keadaan Demikian Pendapat Lama Terbagi Dua Pendapat Yang pertama Aksar Ahli Ilmi Kebanyakan Para Ahli Ilmi Jumhur Ulama Mengatakan Kalau Seorang Suami Tidak Mampu Berikan Nafkah Kepada Istrinya Maka Jawas Atau Boleh Yang Hukumnya Boleh Bukan Sunnah Karena Dalam Usul Fikri Itu Dikatakan Bahasanya Ada Hukum Yang Boleh Ada Hukum Yang Sunnah Ada Hukum Yang Wajib Jadi Bijawas Atau Boleh Bagi Istri Tadubah Untuk Meminta Pembatalan Permikah Atau Minta Cerai Seorang Suami Ketika Dalam Keadaan Tidak Mampu Memberikan Nafkah Kepada Istrinya Apakah Suami Tidak Ada Di Tempat Atau Ada Di Tempat Tidak Mendapatkan Pekerjaan Yang Bisa Memberikan Nafkah Kepada Istrinya Padahal Istri Ini Merupakan Tanggung jawab Tanggung jawab Si suaminya Maka Dalam Tanah Demikian Boleh Yajus Pendapat Aksharul Ulama Boleh Bagi Istri Untuk Meminta Gugat Cerai Kepada Suaminya Yajus Boleh Untuk Menangkat Permasalah Kepada Hakik Mendaftarkan Bukat Cerai Kepada Suaminya Karena Suaminya Tidak Memiliki Kemampuan Atau Kewajiban Untuk Memberikan Nafkah Kepada Istrinya Meskipun Pendapat Ini Dukung oleh Kebanyakan Ulama Tetapi Mereka Juga Tetap Berpendapat Bahasanya Tetapi Kalau Si suami Si istri Tadi Dia bersabar Maka Ini Lebih Abdul Lebih Abdul Baginya Kalau Si istrinya Bersabar Dalam Kadang Suaminya Demikian Jadi Abdul Dia bersabar Sunnah Atau Abdul Bukumnya Dia bersabar Tetapi Jawas Boleh Baginya Untuk Meminta Cerai Abdul Baginya Atau Sunnah Baginya Untuk Dia bersabar Dalam Kadang Suaminya Demikian Kenapa Kenapa Dia menikian Dia nasaud Ahalla Biwajibina Wajibati Laka Wahia Nafkatu Hatta Walau Kana Ma'zuran Karena Suaminya Ketika Dia Tidak Memberikan Nafka Kepada Istrinya Berarti Dia Lalai Dia Telah Lalai Dari Kewajiban Dari Kewajiban Kewajibannya Untuk Istrinya Yaitu Memberikan Nafka Walaupun Dia Memiliki Uzur Saya Tidak Mampu Bekerja Saya Tidak Mampu Demikian Atau Mungkin Dia Di Penjara Saya Tidak Mampu Bekerja Saya Di Penjara Kewajiban Untuk Berikan Nafka Ketika Kau Di Penjara Boleh Jawas Sebagai Istri Untuk Membuat Suaminya Yang Di Penjara Tidak Mendapatkan Nafka Jawas Tapi Abdul Baginya Untuk Dia Bersabar Suami Dalam Kanan Punya Uzur Demikian Dalinya Pendapat Ini Adalah Bolehnya Memintai Cerai Sebagaimana Hadis Abu Furira Radiyallahu Ampu Tentang Seorang Laki Laki Gerojun La Yajidul Mayum Siku Al-Laki Prasi Ketika Diteshakan Tentang Seorang Laki Laki Yang Mendapatkan Sesuatu Yang Bisa Memiliki Samta Kepan Istri Maka Kata Furira Maka Diteshakan Antara Keduanya Ini Dalil Dari Perkataan Seorang Sahabat Abu Kurir Radiyallahu Kemudian Allah S.W.T. Berfirman Dalam Al-Quran Fahimshaku Bima'rufi Autasrihu Bihiksa Kalau tidak Mampu Maka Insah Boleh Kamu Tahan Dengan Cara Yang Ma'ruf Jadi Insah Kalau Terjadi Pertengkaran Kemudian Mau Kembali Ada Kemungkinan Siswan Mau Kembali Kepada Isterinya Yang Telah Dikalat Atau Pertengkaran Maka Tahanlah Isterimu Dengan Cara Yang Ma'ruf Atau Carailah Dengan Cara Yang Baik Disebutkan Dalam Firman Al-Quran Insah Bila Ma'ruf Tahanlah Isteri Dengan Cara Ma'ruf Tanamlah Isterimu Kembali Kepada Isterimu Dengan Cara Ma'ruf Ma'ruf Perdaulilah Dengan Cara Ma'ruf Dengan Kewajiban Memberikan Nafsah Ketika Tahanlah Tidak Bisa Maka Boleh Bagi Istri Untuk Mengubah Cerai Ini Diantara Jalil Yang Disebutkan Bahwasannya Boleh Meskipun Lebih Abdol Bagi Seorang Si Istri Untuk Bersabar Dengan Suaminya Dalam Kadang Demikian Ini Karena Kalau Dia Bersabar Kalau Dia Bersabar Dalam Suatu Kadang Suami Terjepit Atau Melarang Atau Kena Musibah Dia Bersabar Seperti Suaminya Di penjara Dia Bersabar Dalam Kedang Demikian Menunggu Suaminya Maka Ini Disebutkan Oleh Para Ulama Ini Menjadi Penyebab Seorang Suami Akan Akan Tetap Mengenang Istrinya Ketika Dia Keluar Dari Penjara Dia Tetap Mengenang Jasa-jasa Istrinya Dan Dia Akan Berbuat Baik Kepada Istrinya Ketika Dia Keluar Penjara Ini Suami Yang Mengerti Ada Juga Suami Ketika Di Penjara Suaminya Istrinya Selalu Mengurus Membuahkan Makanan Mengurus Terus Sampai Keluarnya Setelah Keluar Si Istrinya Ditampar Dibiarkan Dan Sebagainya Maka Suami Demikian Apa Yang Diharapkan Jadi Tidak Ada Balas Biasanya Kepada Istrinya Yang Selalu Berbuat Baikan Setiap Menemani Dia Waktu Dia Di Penjara Padahal Meskipun Boleh Bagi Suami Si Istri Untuk Meminta Buat Cerai Kepada Suaminya Yang Dalam Demikian Kemudian Pendapat Yang Kedua Kalau Tadi Boleh Istri Membuat Cerai Pendapat Yang Kedua Dan Pendapat Ini Juga Ditukung Oleh Dalgal Yang Ada Seorang Wanita Tidak Boleh Baginya Ini Pendapat Kedua Tidak Boleh Baginya Untuk Membatalkan Perikannya Atau Minta Buka Cerai Kepada Suaminya Dalam Suaminya Susah Melarat Kena Musibah Bencana Tidak Boleh Tidak Boleh Bagi Istrinya Untuk Meminta Buka Cerai Kepada Suaminya Disebabkan Karena Susahnya Suaminya Untuk Memberikan Nafkah Kepada Istrinya Illa Kecuali Geraha Suami Itu Menipu Istrinya Atau Khoda'ah Atau Si Suami Itu Dia Membuat Makar Kepada Istrinya Atau Si Suami Itu Dia Tidak Memberikan Nafkah Kepada Istrinya Karena Labat Labat Dia Menyembunyikan Hartanya Tidak Memberikan Nafkah Kepada Istrinya Istrinya Sehingga Istrinya Merasa Susah Dengan Yang Demikian Ini Maka Dalam Karena Demikian Etifat Ulama Untuk Bagi Istri Mengugat Cerai Suaminya Tetapi Kita Tidak Istrinya Dalam keadaan mendapatkan kesusahan Dalam keadaan ketidakmampuan Maka tidak boleh bagi suami Istri meminta cara demikian Alah pulih hal ada dua pendapat ini Pendapat yang mengatakan Boleh, pendapat juga mengatakan Tidak boleh harus sabar Karena karenanya tergantung kepada Si istri Kalau dia Dalam keadaan susah tidak ada juga yang Membantu dia dari keluarganya untuk memberikan nafkah Kepada dia, suami juga Tidak juga mampu untuk memberikan nafkah kepada dia Meskipun suaminya punya usul Daripada dia mati kelaparan Maka dia meminta cerai, keluar cerai kepada suaminya Supaya dia bisa menikah dengan Suami yang bisa memberikan nafkah kepadanya Ini boleh, meskipun Kalau sana dia bersabar Ya boleh Lebih abdul baginya, tetapi Dalam keadaan demikian Disebutkan oleh para ulama Tidak boleh Bagi suami yang tidak bisa memberikan nafkah Kepada istrinya Tidak boleh suami melarang istrinya untuk mencari nafkah Misalkan istrinya ingin menjadi pembantu rumah tangga Tidak boleh Si suaminya melarang istrinya Karena Kebutuhan hadiah secara saksia pribadinya Tidak boleh Si suaminya Ya Misalkan si istrinya keluar untuk mencari kerja Tidak boleh bagi suaminya untuk melarang Ya Karena si suaminya tidak Memiliki tanggung jawab atau tidak memiliki kemungan untuk memberikan nafkah kepada istrinya Jadi ala pulih hal ini Dilihat dari Kondisi yang akan dikembalikan kepada keadaan masing-masing Ya Keadaan masing-masing Jadi Dalilnya yang disebutkan oleh para ulama Pendapat sebuah ini Hendaklah seorang suami memberikan simpak Seorang suami yang memiliki kelapangan Memberikan simpak dari kelapangannya Ya Waman kudri alaihi risuku Pandut bikin ma Atahullah Balang siapa yang memiliki kemampuan untuk memberikan eski Maka Hendaklah Memberikan nafkah kepada istrinya Sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya Ya Tetapi Ya Kalau istrinya mampu Maka layu kalipulaui nafsan ilau Ma atah Atah Ma atah Ya Tidak dibebani seorang suami Kecuali dengan apa yang dia sanggupi Jadi Alakulih hal Di antara dua pendapat tadi Tergantung Dikembalikan kepada istri Ya Meskipun jawas Boleh hukumnya bagi istri Untuk meminta cerai dalam keadaan Dia tidak memiliki nafkah Tetapi Kalau seandainya dia bisa bersabar Dengan keadaan suami yang demikian Kemudian dia mencari nafkah Ya Sendiri Ya Maka Itu adalah lebih abdul baginya Untuk dia Tetap bertahan Bersama dengan suaminya Mungkin karena suaminya Kondisi tertentu Dalam keadaan melarat Atau tertiba musibah Yang dia tidak Bisa memberikan nafkah Kepada istrinya dengan Yang menjadi tanggungannya Kemudian Kalau seorang suami Dia tidak Dia tidak ada di tempat Ya di tempat Ya istrinya Atau dia keluar Atau dia Katakan Tidak diketahui Kemana perginya Ya sudah lama Kemudian Kemudian Ma'ruf Ini nafkah Nafkah untuk istrinya Pertama Atau kendaraan Apa saja Dijuangnya Kemudian Untuk memberikan nafkah Kepada bini Dan kepada anak-anaknya Ya meskipun Tampak izin suaminya Ini sebutkan Ya Jalimnya Bagaimana hadis Hindun Bintu Utba Yang dikeluarkan oleh Bukhari yang muslim Lama ja'at Ketika dihadapkan Kepada Nabi SAW Kemudian diberkata Kepada Nabi SAW Ya Rasulullah Inna Abah Sofiyah Rajulim Syafih Ini Pernyatanya Hindun Ya Rasulullah Sesungguhnya Abu Sofiyah Suaminya Adalah seorang Laki-laki Yang syafih Artinya Dia Terlalu Kirib Di dalam Memberikan nafkah Kepada Keluarganya Sehingga tidak mencukupi La yu'atini Tidak memberikan Makanan yang mencukupi Dari nafkah Yang mayafini Wayafin Bani Ya Tidak memberikan nafkah Yang cukup bagi aku Dan bagi Anak-anakku Ya Suamiku ini Tidak memberikan nafkah Yang cukup bagiku Dan bagi anak-anakku Ya Fakal Maka Yang syafih Berkata Kuzini malis Ambil Dari harta Suamimu Mayafiki Wayafi Waladiki Bilmarruf Ambil Dari harta Suamimu Yang bisa mencukupi Kamu Dan Mencukupi Anak-anakmu Kebutuhan Anak-anakmu Dengan cara Immarruf Ini Ada dua Syaratnya Boleh Si istri Mengambil Atau Menjual Harta suaminya Ketika Suaminya Tidak meninggalkan Nafkah Kebarannya Dan meninggal Apa Pergi jauh Boleh Si istri Menjual Atau Memanfaatkan Harta suaminya Yang ditinggalkannya Apakah berupa Kebun Atau Kendaraan Boleh Menjualnya Dengan syarat dua Untuk Mencukupi Kebutuhan Kafa Yafi Mencukupi Tidak perlu Lebih Mencukupi Kebutuhan Dari Anak dan istri Tersebut Tidak perlu Lebih Dan Yang kedua Syaratnya adalah Ma'ruf Sesuai dengan Perkara yang Urus Kebiasaan yang berlaku Di daerah tersebut Misalkan Untuk Nafkah Seorang istri Dan dua orang anak Sehari Lima puluh ribu Maka cukup Yang mengambil Lima puluh ribu Sehari Tidak boleh Berlebihan Karena ini Syaratnya Rasulullah Membolehkan Si istri Mengambil Harta suami Atau mengambil Harta suami Meskipun Tanpa isim suami Ketika suami Tidak memberikan Nafkah Atau tidak Mencukupi Nafkah Istri dan anaknya Maka Boleh mengambil Harta suami Tersebut Dengan syarat Yang mencukupi Saja Mencukupi Kebutuhannya Tidak berlebihan Dengan syarat Yang tulah Dalam ma'ruf Perkarya huruf Yang menjadi Kebiasaan Di daerah tersebut Yang tidak boleh Berlebihan Dari Mengambil Harta suami Tersebut Ini Kadaan yang pertama Kemudian Kadaan yang kedua Ketika suami Pergi meninggalkan Istri Tidak memberikan Nafkah Tidak ada juga Yang ditinggalkan Dari suaminya Dari nafkah Tersebut Yang bisa Dimampatkan Maka dalam Demikian Ini Seorang wanita Istri Boleh baginya Untuk berhutang Berhutang Kepada orang Mencari hutang Atau mencari pinjaman Kepada orang Yang Yang Bisa memberikan pinjaman Dengan mengatakan Nanti suamiku kembali Baru saya Mengusahakan Membayarnya Ya Maka ini juga Berhutang ini Juga Dengan izin hakim Dengan izin hakim Dia menaruh kepada hakim Bolehkah saya berhutang Hapim mengatakan Boleh Hentum berhutang Nanti berhutang Dan nanti suami Kembali Baru membayarkan Maka Ketika suaminya kembali Maka Selama Ya Istri tadi Meminjam Meminjam Untuk Nafka Dia dan istri Anak-anaknya Maka Kewajiban bagi suami Yang kembali tadi Membayarkan Utang Yang dipinjam oleh istrinya Utangnya Hanya berupa makanan Untuk mencukupi Kebutuhan makanan Dan pakaian Dia dan anak-anaknya Selama ditinggalkannya Ya Maka ini Ya Boleh Bagi Apa Wajib bagi suami Yusef Didah Wajib bagi suami Yusef Didahat Menutupi Utang-utang Yang demikian Misalnya Dia tidak Mampu Atau Tetang baginya Untuk Memberikan Nafka Kepada istrinya Maka Dalam kata yang demikian Wajib Baginya Untuk membayarkan Nafka Kepada Kepada Istri Apa Yang menjadi Tanggung jawab Dari istrinya Tersebut Jadi Kalau dia berhutang Kepada Orang Maka Wajib baginya Suaminya Untuk membayarkan Kalau dia berhutang Kepada Kerabatnya Misalkan Kata saudaranya Boleh Saya memberikan Makanan dan pakaian Keparamu Tapi ini Utang bagimu Kalau Suaminya Harus bayar Kita boleh Dipinjam kepada Orang tuanya Itu Istri Atau dipinjam kepada Saudaranya Itu istri Boleh Demikian Nanti suaminya datang Baru dia Yusat Zidu Dia membayarkan Semua Utang-utangnya Jadi ini Karena ini Merupakan tanggung jawab Si suami Untuk memberikan Nafka Kepada Istrinya Jadi Sekian Pembahasan kita Tentang masalah Kewajiban Suami Memberikan Nafka Kepada Istri Baik Istri Yang masih Belum Ditalak Baik Istri Yang sudah Ditalak Roji Atau Ditalak Baim Dalam Kedatang Hamil Maka Adalah Masih Ada Kewajiban Si suami Untuk memberikan Nafka Kepada Istrinya Insya Allah Pada Ketemuan Depan Kita akan Beras Tentang Nafka Kewajiban Memberikan Nafka Kepada Kerabat Kepada Kerabat 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 Siapa Saja Yang menjadi Kewajiban Kita Untuk Kita Memberikan Nafka Kerabat Demikian Kita Cukupkan Sampai Sini Mas Tanya Jawab Padahal Kalau Ada Yang Tanyakan Masalah Ini Masalah Selatan Ya Terima kasih Sampai Saya Pertama Masalah Pertama Istrinya Dicunggur Dia Istrinya Masih Bedak Dia Tidak Mau Masalah Istrinya Ini Istrinya Mencari Istrinya Mencari Istrinya Mencari Istrinya Mencari Istrinya Tidak Cerai Tidak Cerai Tapi Cinggur Pisar Suaminya Istrinya Terlindari Jauh Dan Suaminya Terlindari Kemani Pertanyaannya Apa Suami Berpisar Istrinya Disebabkan Karena Suami Pertama Cemburu Kenapa Pakal Suami Cemburu Wajib Bagi Suami Cemburu Harus Suami Punya Rasa Cemburu Kalau Suami Tidak Punya Rasa Cemburu Berarti Dia Kurang Memberikan Simpasi Kepada Istrinya Suaminya Cemburu Kalau Dia Memakai Bertabar Memakai Kosmetik Dengan Tujuan Ketua Orang Lain Keluar Dari Rumah Tidak Boleh Bagi Si Istrinya Mewakil Kosmetik Kemudian Keluar Rumah Boleh Baginya Untuk Kosmetik Untuk Hanya Kepada Suaminya Saja Yang Kedua Yang Kedua Nafkah Kalau Suaminya Bisa Memberikan Nafkah Kepada Istrinya Maka Suaminya Boleh Melarang Istrinya Untuk Keluar Menjadi Nafkah Kalau Si Suaminya Bisa Memberikan Nafkah Kepada Istrinya Kalau Tidak Bisa Maka Tidak Sepantas Melarang Istrinya Menjadi Nafkah Keluar Kecuali Di Tempat Tempat Yang Memang Dilarang Oleh Syariat Boleh Bagi Suamin Melarang Istrinya Yang Tidak Memberikan Nafkah Kepada Istrinya Tidak Boleh Untuk Melarang Istrinya Mencari Nafkah Siapa Melih Pergi Di mana Istrinya Yang Pergi Bukan Suaminya Yang Tinggalkan Kenapa Dia Pergi Selama Ini Yang Istrinya 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 Belum Ada Kata Cerai Masih Tetap Menjadi Suami Istri Ketika Meninggalkan Rumah Tanpa Isin Suami Maka Dia Berdosa Berdosa Apapun Alasannya Meski Alasannya Dia Mencari Nafkah Maka Tetap Berdosa Kalau Supaya Tidak Berdosa Daripada Istri Begini Suami Juga Begini Modelnya Minta Cerai Saja Supaya Tidak Berdosa Istrinya Buka Cerai Supaya Tidak Berdosa Jadi Kalau Dalam Kadang Tidak Bisa Ada Kewajiban Antara Suami Dan Istri Daripada Kita Merelehkan Hak Kita Sebagai Suami Atau Istri Sebagai Kewajiban Istri Maka Maka Lepas Bisa Supaya Kalau Sudah Bisa Aman Tidak Ada Lagi Ikatan Maka Dalam Kadang Demikian Tidak Lagi Dosa Selagi Dia Masih Makan Demikian Maka Berdosa Silahkan Buat Apakah etcetera Kata Tidak Dosa Pada Apakah Apakah Austral Kata Pada Surah Pada Pada 느�antwort Ada Pertanyaannya adalah Apakah suami itu Betul Pak? Apakah suami itu yang Bisa dia pakai asal semua? Harusnya kan anak-anak ini Dengan bahwa akhirnya Habis saya ini, siapannya dari Kalah-kalah kelaran, berkata Pertanyaannya adalah Apakah ini Bukan anak-anak itu Bukan dia pakai asal Kalah-kalah, kalau kamu tahu Jadi, beri asal ya Asal ya Asalnya ketika seorang suami Membawakan harta atau narka Kepada istrinya, tidak perlu Istrinya bertanya-tanya kepada suaminya Dari mana aku dapatkan narka ini Dan lain sebagainya, tidak perlu asalnya Kita, istri-istri Berfusnozon, berbaik tangga kepada Suami, kecuali ada Korina-korina Seperti sebelum dia berangkat Dia mengatakan, sebentar saya ini Ada yang mau Kasih saya sebagai Sobo Maka berarti ada karina Dan ketika dia pulang, dia bawa uang Istrinya boleh bertanya Kalau untuk Uang ini Dari mana? Kalau dari Sobo Maaf, saya tidak mau makan Uang ini karena ini adalah Harta yang tidak memberikan berkat kepada saya Kalau uang ini hasil riba Eh, maaf saya tidak mau makan Karena ini tidak akan membawa berkat kepada saya Carikan saja Apa Harta yang halal bagi saya untuk saya makan Meskipun Tidak terlalu banyak Kemudian Kalau seandainya tidak ditanya Dan suami mengetahui Bahasa ini adalah uang haram Maka Bagaimana hukumnya Istrinya tersebut Dan anak tersebut Istrinya yang diberikan makan Dan uang haram Biasanya tidak memberikan keberkahan Kepada Anak dan istri tersebut Meskipun tidak berdoa sebagainya Karena dia tidak tahu Tapi tidak bisa Kita mengharapkan istri kita menjadi soleh Anak kita menjadi soleh Tapi uang haram kita masukkan di dalam perutnya Sulit Sulit untuk mendapatkan keberkahan Sulit untuk menjadikan dia manis beribadah kepada Allah SWT Lezat beribadah kepada Allah SWT Meskipun Baginya istri tersebut tidak haram Karena dia tidak mengetahui Adapun yang haram adalah Bagi suami yang mengetahui Dia keadaan tersebut Jadi Meskipun istri tidak mengetahui Tetapi akan berpengaruh Dari daging yang tumbuh kepada Istrinya tersebut Dari makanan-makanan yang haram Jadi Sulit baginya Untuk dia Bisa menjadi orang yang bercerai Sulit baginya Sulit baginya Kalau ada suami istri Sudah cerai Kemudian suami menikah lagi Dan istri menikah lagi Tapi Suami istri yang sudah cerai Sudah menikah kembali Suaminya meninggal Dan Istri mau kembali Sama suaminya yang sudah cerai Dalam keadaan Mau dipolikan Akan dimasukur Akan supaya Bukur Suami istri bercerai Kemudian Suami meninggal lagi Istri juga sudah menikah lagi Kemudian si istri tadi Meninggal suaminya Ya berarti telah Telah talak Maksudnya menjadi janda Apakah si suaminya Eh istri boleh kembali Lagi kepada Istrinya Eh suaminya Istrinya yang Pernah ditalah tadi Bisa kembali lagi kepada Suaminya Jawabannya Jawabannya Kalau dia Sudah merasakan Usailah Usailah Hatta Tersuka Usailah Tahu Kalau Sisi istri tadi Sudah Pernah Dijimak Maksudnya Sudah pernah melakukan Hubungan badan Dengan suami Yang Barunya Kemudian Ditinggal Mati Sebagai janda Maka boleh baginya Istrinya kembali Kepada Sesuami Suami yang Apa Pernah menjadikan Dengan talak Bain Apakah Wanita Wanita Gemuh Mempunyai Kutamaan Wanita Gemuh Jadi Ini pertanyaannya Bukan pertanyaan Berubah dengan agama Wanita Gemuh Dan kurus Tidak memiliki Kutamaan Kecuali ketakwaannya Kalau wanita gemuh Dia bertakwa Memiliki ketakwaan Wanita Kurus Dia bertakwa Memiliki ketakwaan Jadi Tidak memiliki ketakwaan Ya Tidak ada Memiliki ketakwaan Dalam masa lain Ya Cuma Bagusnya Kalau wanita gemuh Dua hari Tidak diberikan makan Masih Masih Tetap Seperti Biasa-biasa saja Kalau kita kurus Dua hari Tidak diberikan makan Ya Mantuk melihat Hasilnya Apa hukum Dalam Islam Tentang menuntut ilmu Wajib Ya Tolak Menuntut ilmu adalah Kewajiban Bagi setiap muslim Ya Nanti Kewajibannya Dilihat Apakah Wajibnya Merupakan Wajib Fardu Kifaya Atau Fardu Ain Bagaimana Kalau suami Tidak mampu Menapkai istri Karena suami Sakit Jika suami Bekerja Akan menimbulkan Mozarat Jika Suami Bekerja Akan menimbulkan Mozarat Pada suami Jika istri Bekerja Akan menimbulkan Mozarat Pada suami Apa yang termasuk Pendapat kedua Bagaimana Kalau suami Tidak mampu Menapkai istri Karena suami Sakit Jika suami Jadi Pendapat kedua Tadi Bahwasannya Abdul baginya Untuk Bersabar Dengan keadaan Suami tersebut Ketika suaminya Sakit Bersabar Jadi Dia bisa Mencari Nafkah di luar Menafkah di luar Untuk Kebutuhan Dia Dan Untuk Kebutuhan Suaminya Yang sakit Yang meskipun Boleh baginya Untuk Meminta cerai Tetapi Dalam keadaan Bersabar Lebih bagus baginya Untuk bersabar Kenapa Seorang istri Sangat Pencemburu Walaupun Sudah Dijelaskan Tentang perkara Yang dia Cemburu Tapi dia marah Apa ini Termasuk Gangguan Jin Dan Bagaimana Seharusnya Saya mengikapinya Istri Rasulullah Salah-salah Cemburu Bukan Cuma Istri-istri Kita yang cemburu Istri Rasulullah Cemburu Aisyah Cemburu Kepada Beberapa Salah seorang Istrinya Rasulullah Sallallam Seperti Hafsa Dan Aisyah Cemburu Kepada Sofia Binti Cemburu Cemburu Istrinya Rasulullah Sallallam Yang lain Jadi Cemburu Itu adalah Sesuatu perkara Yang wajar Yang wajar Bagi istri Tapi Kecemburuan itu Tidak boleh Sampai Melampaui Batas-batas Seperti Suudun Dan lain sebagainya Maka Ini Tidak boleh Jadi Cemburu itu Bukan karena Kerasukan Jin Memang sudah Tabiatnya wanita Cemburu Yang jelas Cemburu Itu adalah Cemburu-Cemburu Yang Bukan Cemburu Yang di luar Batas Kewajaran Sehingga Apa Ketika Suaminya Mungkin Ada bicara-bicara Masalah Ingin bersaadut Maka Lantaran Cemburunya Maka Si istri ini Memukul kepala Si suaminya Sampai Benjol Atau Dan lain sebagainya Maka ini Cemburu Yang di luar Wajar Di luar Batas Kewajaran Maka Yang dibikinilah Tidak boleh Bagaimana Jika wanita ini Hamil Tetapi belum Atau tidak Menikah Dengan Laki-laki Tersebut Wanita Hamil Tetapi Belum Atau Tidak Menikah Dengan Laki-laki Tersebut Ya Bagaimana Seorang Suami Ketika Dia Mencerai Isterinya Dalam Keadaan Hamil Dalam Keadaan Hamil Tentunya Hamil Adalah Disebabkan Karena Janin Atau Pejantan Dari Suami Tersebut Maka Wajib Bagi Suami Untuk Memberikan Nafta Kalau Si Suami Dia Menceraikan Istrinya Disebabkan Karena Hamil Tapi Bukan Karena Dia Yang Memilih Maka Tidak Wajib Dia Memberikan Nafta Kepada Istri Sudah Nuzus Janin Di Perut Istrinya Ini Bukan Lagi Hasil Dari Dia Maka Maka Tidak Ada Wajib Tapi Perhatikan Ini Bukan Hanya Karena Tuduhannya Tuduhan Tapi Memang Ada Bukti Yang Jelas Dia Kamilan Dari Istri Istrinya Tersebut Bukan Disebabkan Karena Pejantan Si Suaminya Maka Kalau Ada Bukti Maka Bukan Nafka Kepada Si Istri Yang Dibikin Apa Hukum Islam Tentang Donor Dara Boleh Seorang Muslim Mendonorkan Darah Ke Orang Muslim Donor Dara Hukumnya Jawas Boleh Boleh Tetapi Tidak Boleh Menjual Yang Dilarang Menjual Dara Karena Dara Ini Termasuk Sesuatu Yang Apa Apa Dilarang Bagimu Bangkai Darah Dan Daging Babi Jadi Termasuk Perkara Yang Haram Sesuatu Yang Haram Maka Tidak Boleh Diperjual Belikan Jadi Darah Tidak Boleh Diperjual Belikan Tapi Kalau Mendonor Darah Adalah Dibolehkan Dibolehkan Apalagi Untuk Menolong Sama Muslim Tetapi Dalam Dara Ini Perlu Sebaiknya Tidak Mendonorkan Darah Atau Menabung Di Bank Darah Ya Kecuali Apa Dalam Keadaan Kita Tawasannya Siapa Kepada Siapa Yang Kita Mendonorkan Darah Tersebut Kalau Kepada Orang Muslim Maka Dibolehkan Bagi Kita Untuk Mendonor Darah Kepada Orang Muslim Yang Nantinya Dia Akan Memusuhi Kita Maka Tidak Ada Kewajiban Tidak Boleh Kita Menolorkan Darah Demikian Kecuali Dalam Kadang Masa Yang Tidak Perang Kalau Muslimin Boleh Menolorkan Darah Kepada Muslim Dalam Kadang Tidak Berbang Dalam Tidak Dalam Keadaan Berperang Maka Ini Boleh Demikian Pertanyaan lain Saya kira Pertanyaan berumah Nanti Bagaimana Hukumnya Apabila Dalam Satu Pernikahan Pria Menikahi Dua Sekaligus Wanita Apa Diperolehkan Dalam Bukun Jadi Boleh Bagi Pria Menikahi Atau Melamar Dua Wanita Sekaligus Tetapi Pernikahannya Tidak Boleh Akad nikahnya Tidak Boleh Sekaligus Tidak Boleh Bersamaan Akad nikahnya Kenapa Karena Ada hak Ada hak Bagi seorang Janda Yang Dikahi Tiga Hari Minimal Tiga Hari Hari Kempat Boleh Menikah Atau Menikahi Seorang Gadis Sama Sama Gadis Maka Tujuh Hari Menunggu Melamar Kemudian Akad nikahnya Nanti Diterima Dua-duanya Sama Sama Gadis Dinikahi Pertama Gadis Maka Tujuh Hari Tujuh 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 Hari Bersama Dengan Gadis Tersebut Kemudian Kalau sudah Selesai Tujuh Hari Akhir Apannya Boleh Menikah Lagi Malah Akan Nikah Lagi Dengan Wanita Tadi Yang Surah Lamar Tidak Boleh Maka Nikah Sekaligus Dalam Waktu Yang Bersama Boleh Menikah Seseorang Dengan Mahar Bacaan Surah Al-Rahman Ini Dikatakan Tidak Boleh Karena Mahar itu Adalah Berbentuk Malia Berbentuk Harta Yang Bisa Dihargakan Kalau Bacaan Al-Quran Ini Tidak Diperbolehkan Kecuali Dalam Kadang Memang Kita Tidak Memiliki Harta Tidak Memiliki Sama Sekali Sebagaimana Rasulullah Menyuruh Kepada Seorang Untuk Mencari Harta Apasanya Harta Cincin Besi Cincin Besi Yang Kau Meliki Maka Demikian Untuk Memberikan Nafkah Kepada Istri Tersebut Sesuai Jadi Nafkah Itu Berupa Malia Berupa Harta Yang Punya Harga Apakah Uang Atau Emas Dan Memiliki Harga Memang Ada Sebagian Ulang Mengatakan Bahasanya Bacaan Al-Quran Kalau Kita Mengajarkan Itu Juga Ada Upanya Maka Upah Ini Juga Menunjukkan Sesatu Nilai Mempunyai Kima Atau Nilai Tetapi Pendapat Yang Bahasanya Kita Tidak Secara Langsung Memberikan Mahal Dengan Bacaan Al-Quran Bacaan Al-Quran Atau Apalah Al-Quran Kita Ajarkan Kepada Istri Kita Kecuali Kecuali Kita Sama Sekali Tidak Memiliki Harta Sama Sekali Misalkan Kita Tidak Punya Topi Atau Topinya Kita Cuma Satu Atau Tidak Punya Baju Untuk Kita Jual Kita Berikan Nafkah Kepada Istri Kita Atau Kita Tidak Bisa Membelikan Satu Musab Al-Quran Kepada Istri Kita Atau Kita Tidak Bisa Mungkin Tidak Memiliki Kemampuan Untuk Memberikan Kepada Istri Kita Nafkah Misalkan 100 Ribu Tidak Mampu Kita Makan Dalam Demikian Boleh Kita Beralih Kepada Bacaan Al-Quran Jadi Selagi Kita Bisa Memberikan Nafkah Apakah Kepada Istri Kita Apakah Seperangkat Al-Shalat Atau Sebuah Musab Al-Quran Selagi Kita Bisa Memberikan Nili Atau Timah Dalam Tumalir Maka Tidak Boleh Kita Berpindah Kepada Sesuatu Bacaan Al-Quran Jadi Ini Fikir Daripada Hadis Nabi Ketika Ada Sahabat Ingin Menikah Pada Seorang Wanita Dia Tidak Memiliki Apa Meskipun Cincin Besi Maka Rasulullah Mengatakan Bahwasannya Aku Nikahkan Kau Kepada Wanita Tersebut Dengan Hapalan Al-Quran Yara Padahal Setelah Dicariat Tidak Mungkin Kita Dikendari Dikendari Kita Tidak Memiliki Harta Sebesar 100.000 Untuk Menikah Sebagai Mahartanya Tidak Jadi Suatu Hal Yang Bisa Kita Melamar Akwat Tapi Dia Bila Jangan Jangan Apa Jangan Tapi Saya Paksa Oh Ya Seorang Ikwan Ingin Melamar Akwat Tapi Akwat Bila Jangan Jangan Datang Artinya Dia Sudah Menolak Tapi Dia Paksa Datang Melamar Nanti Saya Kasih Tautan Kedua Orang Tuaku Tapi Di Limpiat Dia Hanya Bilang Siapa Saja Yang Berani Datang Melamar Langsung Berhubungan Dengan Orang Tuanya Ya Bagaimana Pertanyaan Ada Dua Pernyataan Bisa Kita Melamar Akwat Tapi Dia Bilang Jangan 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 Tapi Saya Paksa Tidak Boleh Melamar Memaksa Seorang Akwat Akwat Yang Sudah Tidak Mau Melamar Kepada Orang Tuanya Supaya Orang Tuanya Mau Nanti Orang Tuanya Paksa Apatnya Tidak Tidak Boleh Demikian Karena Seorang Ister Tidak Dimikahkan Ketua Diminta Izin Orang Tua Tidak Boleh Maksakan Anak Untuk Menikah Dengan Seseorang Yang Tidak 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 Seseorang Kemudian Pernyataan Kedua Siapa Siapa Yang Berani Datang Melamar Langsung Berumah Dengan Orang Tua Memang Orang Melamar Melamar Dengan Orang Tua Datang Kepada Walinya Untuk Melamar Dengan Orang Tua Bagaimana Cara Menghindari Bila Sepupu Dan Teman Yang Minta Di Angkar Di Tempat Kerjanya Sementara Dia Bukan Mahram Mahram Bagaimana Cara Mestinya Dia Sampaikan Saya Ini Seorang Awas Saya Ini Seorang Ikhwan Ya Kalau Seandainya Sepupu Dari Kalau Saya Awas Sepupu Sepupu Saya Adalah Ikhwan Mengantarkan Maka Bagaimana Caranya Sementara Dia Bukan Mahram Bagaimana Cara Menghindarinya Sampaikan Kita Bukan Mahram Sepupu Itu Bukan Mahram Tidak Boleh Kita Berduaan Tidak Boleh Kita Bersentuhan Sampai Yang Saya Dibikin Karena Itu Mahram Berdosa Jika Seorang Ikhwan Ingin Kauin Lagi Tetapi Istrinya Tidak Arido Apakah Boleh Buat Tersebut Kawin Atau Tidak Kalau Antum Sudah Mampu Untuk Menikah Kedut Poligami Sudah Mampu Yang Memiliki Kemampuan Maka Boleh Baga Antum Untuk Menikah Mesti Tanpa Beritawan Kepala Esmi Tapi Harus Tanggung Resiko Kalau Tidak Beritawan Kepala Isteri Harus Tanggung Resiko Boleh Boleh Kalau Istri Antum Orang Soleh Boleh Tapi Harus Tanggung Resiko Jadi Demikian Tetapi Kalau Ikhwannya Belum Mampu Ta'adud Jangan Paksakan Diri Karena Antum Ketika Paksakan Diri Untuk Ta'adud Belum Mampu Ta'adud Maka Antum Sama Saja Telah Mempentangkan Diri Antum Kepada Perkara Perkara Yang Haram Yang Mengatakan Dalam Al-Quran Wa'in Hiddu Anla Ta'adud Kalau Kamu Takut Tidak Bisa Berbuat Adil Sembunyi Sembunyi Bisa Berbuat Adil Maka Pawah Haidah Satu Saja Ini Syarat Artinya Mampu Tidak Mampu Berbuat Adil Berarti Terbentang Bagi Antum Perkara Perkara Yang Orang Antum Mengundang Melakukan Perkara Perkara Yang Haram Antum Paksakan Diri Untuk Melakukan Perkara Yang Haram Jadi Kata Para Ulama Ini Tidak Bagi Seseorang Membentangkan Dirinya Menjeluskan Dirinya Kepada Perkara Yang Haram Oleh Karnanya Hitung Baik-baik Berhitungkan Baik-baik Kalau Antum Maksud Sudah Mampu Ke Antum Dalam Masalah Mali Sudah Mampu Ke Antum Dalam Masalah Kesiapan Just Money Bisa Antum Sakit Gula Mota Adut Bagaimana Atau Antum Ini Sudah Tua Mota Adut Tidak Bisa Lagi Bergilir Bagaimana Jadi Sudah Mampu Ke Antum Dalam Masalah Ilmunya Dalam Masalah Ilmunya Kalau Terjadi Demikian Tidak Punya Ilmu Harus Tanya Lagi Ustaz Telepon Lagi Ustaz Telepon Lagi Ustaz Bikin Susah Ustaz Jadi Memiliki Kemampuan Ilmu Memiliki Kemampuan Dalam Masalah Badani Dan Memiliki Kemampuan Maliyah Kalau Tidak Memiliki Kemampuan Ilmu Hati-hati Antum Telah Membentangkan Dari Antum Kepada Perkara-perkara Yang Haram Apakah Betul Perkara Mencari Nafkah Itu Adalah Soal Soal Bertakwah Bertakwah Berkara Mencari Nafkah Ini adalah Soal Bertakwah Mencari Nafkah Adalah Sesuatu Wajiban Termasuk Bentuk Ketakwah Nanti Seorang Suami Wajib Untuk Mencari Nafkah Kalau Dia Sudah Berusaha Mencari Nafkah Maka Allah akan Membantu Dia Memberikan Jalan Keluar Baginya Apalagi Dia Seorang Yang Bertakwah Dan Allah Akan Berikan Jalan Keluar Baginya Dan Memberikan Rezeki Dengan Kalau Suami Seorang Jarang Menafkai Isteri Dan Anaknya Kemudian Mementingkan Nih Sendiri Sering Bergaul Di Luar Lebih Banyak Walau Di Luar Daripada Rumah Bergantung Kepada Orang Tua Istri Mengajak Mandiri Tapi Dia Tidak Mau Bagaimana Menghadapi Suami Seperti Ini Bisakah Istri Minta Cerai Kalau Dia Tidak Mau Berusaha Kasih Kesempatan Istri Suamimu Kasih Kesempatan Untuk Bisa Berusaha Kalau Suami Begini Begini Terus Maka Boleh Bagi Anda Untuk Menggugat Cerai Kepada Suaminya Karena Suami Yang Dibikini Seperti Suami Yang Tidak Punya Rasa Tanggung Jauh Kepada Istri Jadi Boleh Saya Seorang Janda Saya Tidak Mempunyai Anak Saya Pernah Dengar Hadis Kalau Seorang Janda Dinafkai Oleh Ayahnya Atau Kakak Laki Lakinya Tetapi Ayah Saya Pendapatannya Pas-pasan Jadi Ayah Saya Tidak Pernah Memberi Saya Nafkah Atau Uang Dan Kakak Laki Laki Saya Sudah Menikah Dia Menafkai Keluarganya Dan Saya Tidak Pernah Dinafkai Itu Hukumnya Bagaimana Laki Saya Tidak Bekerja Dan Untuk Membunyai Kebutuhan Saya Saya Harus Mencari Uang Sendiri Ya Betul Kalau Si Ayah Atau Rakyat Laki Tidak Bisa Memberikan Nafkah Kepada Uti Maka Boleh Mencari Nafkah Sendiri Atau Kewajiban Bagi Kau Muslimin Untuk Membantu Janda Dan Para Bagaian Miskin Disebutkan Dalam Ayat Al-Quran Astai Al-Armati Wala Masyid Tantuk Yair Bismillah Orang Yang Selalu Menolong Membantu Para Janda Armala Armala Itu Para Janda Dan Orang Orang Miskin Orang Yang Selalu Membantu Para Janda Dan Orang Orang Miskin Maka Dia Seperti Orang Yang Bergiad Di Jalan Allah Subhanallah Membantu Para Janda Dan Orang Miskin Seperti Orang Bergiad Demikian Termasuk Jiyat Bisa Dillah Kalau Bisa Juga Membantu Janda Jangan Setengah Jangan Cuma Nafkanya Bantu Dia Untuk Dihikahi Supaya Dibantu Nafkanya Dibantu Juga Masalah Yang Lain Jadi Kalau Bisa Karena Kalau Sudah Janda Jangan Jangan Jual Mahal Alhamdulillah Kalau Ada Yang Melirik Apalagi Janda Yang Bukan Janda Ya Bukan Janda Kaya Bukan Janda Kembang Jadi Kalau Ada Orang Yang Mau Menikah Terima Saja Padahal Yang Tadi Yang Menang Selamat 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 Tadi Tadi Tidak Bahwa Misalnya Ada Bukni 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 Yang khusus Hubungan Sama Alhamdulillah Tidak Tidak Orang Karena Saya baca Walau Ada Selamat Ketika Kita Bisa Mengatakan Bahwa Ini Sebenarnya Ketika Kita Menghadirkan Satu Apat Orang Apakah Alhamdulillah Berkaitan Dengan Kasus Apakah Hukum Ini Alhamdulillah Dilarang Kasus Ini Biar Dipakai Juga Atau Biar Secara Biologis Misalnya Ketika Selamat Jadi Yang Pertama Kalau Si Istri Melakukan Sesuatu Selingkuh Ada Bukti Empat Orang Saksi Maka Dia Dirajat Dirajat Kalau Tidak Bukti 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 Suaminya Saja Maka Dia Namanya Diliat Disumpah Untuk Mendapatkan Laanak Kemudian Apa Kemudian Dipisahkan Jadi Kalau Si Suami Saja Menuduh Istrinya Tanpa Ada Bukti Mendekankan Empat Orang Saksi Maka Ini Kasus Namanya Lian Tapi Kalau Ada Empat Orang Saksi Maka Dia Dirajat Meskipun Ada Suaminya Dan Tiga Orang Saksi Maka Dirajat Istrinya Dilempar Batu Sampai Mati Jadi Alakulihal Bukti Bukti Yang Disebut Dengan Al-Aukaran Tetap Dipakai Atau Kalau Seandainya Tidak Bukti Tapi Istri Itu Mengaku Mengaku Bahwasannya Saya Memang Selingkuh Maka Dirajat Dirajat Kalau Sudah Dimasuk Dalam Pengadilan Agama Atau Bukan Cuma Pengakuan Dia Ada Bukti Bahwasannya Dia Hamil Ternyata Setelah Dicek DNA Apa Semuanya Maka Kehamilannya Ini Maka Bukan Dari Seseorang Maka Ini Tetap Dihukum Rajam Karena Sudah Ada Bukti Jadi Demikian Ada Beberapa Cara-cara Yang Bisa Dibuktikan Bahwasannya Si Istri Ini Benar-benar Melakukan Seringkuh Jadi Ingatlah Persingkuhan Itu Dalam Hukum Islam Kalau Suami Dan Istri Sudah Pernah Meningkah Maksan Maka Si Istri Melakukan Selingkuh Hukumnya Dirajam Dilempar Batu Sampai Mati Atau Suami Suami Sebaliknya Di Hukum Selingkuh Apakah Dia Melakukan Selingkuh Maka Hukumnya Dirajam Oleh Karenanya Kalau Suami Sudah Mempunyai Kemampuan Untuk Menikah Dua Daripada Daripada Suami Melakukan Sesuatu Perkara Yang Terlarang Berdosa Dan Hukumnya Dirajam Maka Lebih Bagus Bagi Istrinya Meridui Suaminya Untuk Menikah Minta Tolong Mobil DT Toyota Terius 7194 Menghalangi Jalan Warga Yang Mau Keluar DT 7194 Mobil Terius Terius Dia Menghalangi Jalan Ada Warga Yang Mau Keluar Silahkan Yang Meliki Mobil Segera Untuk Memindah Al drauf T Terima kasih.